Intro Menjelang peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024, kirap duplikat bendera dan naskah proklamasi diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara. Kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang dibawa oleh pasukan Paski Braka dari Monas telah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Ibu Kota Nusantara pada Sabtu pagi. Prosesi kirap diawali dengan penyerahan bendera merah putih oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paski Braka di Monumen Nasional Jakarta Pusat sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tersebut diantar dan diterbangkan menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan Kalimantan Timur pada hari yang sama. Kemudian, bendera dan teks proklamasi akan dibawa langsung menuju ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Pada tahun-tahun sebelumnya, bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.